misalnya yang rusak dari app sensornya kita ganti app sensornya enggak nanti kita ganti app sensornya masalah tetap muncul maka kita merugikan customer jadi kita harus benar-benar akurat teliti untuk kasus mobil-mobil injeksi seperti ini karena memang tidak sedikit dari pemilik kendaraan bahasanya oh saya habis ganti oksigen sensor ke mas kemarin gitu sekarang ganti lagi gitu itu sering terjadi seperti itu? iya sering terjadi sobat otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia Assalamualaikum, Mas Arde Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia selamat sore ini masih yang menjelang maghrib gelap ya Pak ya? gelap, ternyata ini baru jam 4 ya kamera kita nggak kelihatan ini kalau disini ya gini Pak Taufik, bisa dibantu Pak ya, kendaraan sedang proses apa ini Mas? ini dia pincang pincang jadi dia bergetar parah di mesinnya kalau boleh saya tebak, pincang itu penyebabnya salah satunya adalah koil Mas salah salah ya benar, untuk kasus ini bukan tapi jadi penyebab utama mesin pincang itu ada beberapa Pak ketika mesin pincang itu berarti dia ada kegagalan kompresi atau kegagalan pembakaran nah, diantara penyebab pembakaran itu adalah pertama kompresi mesin kemudian yang kedua pengapian sistem pengapian kemudian yang ketiga adalah campuran bahan bakar dan udara yang mix bagus nah, ketika satu diantara ketiga penyebab ini dia mengalami kendara atau trouble maka terjadi pembakaran yang tidak sempurna pembakaran yang tidak sempurna efeknya adalah mesin menjadi bergetar dan juga pincang untuk kasus yang tadi Pak Taufik katakan bahwasannya koil menjadi satu dentar penyebab pincangnya iya tapi untuk kasus ini lain dari yang lain untuk kasus ini adalah dia campuran bahan bakar dan juga udaranya tidak mix bagus jadi dia tidak optimal nah, kenapa dia tidak optimal? kalau untuk mobil-mobil injeksi Pak Taufik banyak sensor-sensor yang mengakibatkan dia campuran bahan bakar dan udaranya itu tidak optimal diantaranya adalah satu, map sensor map sensor itu yang di sini kita pernah dulu menjelasin ya Pak Taufik iya, ada konten kita tentang sensor, posisi sensor ini ada map sensor kemudian yang kedua yang mengakibatkan pembacaan bahan bakar dan udara itu dia tidak mix dengan bagus atau maksimal adalah gas buangnya yang tidak terbaca bagus atau oksigen sensor dan juga AF sensor untuk mobil HR15DE ini dia memiliki dua sensor di kenal pot sensor yang pertama adalah oksigen sensor yang kedua adalah AF sensor, air fuel sensor nah, ini untuk yang AF sensor ini dia mengalami rusak Pak jadi dia tidak mengirimkan sinyal bagus ke ECU nya sehingga ECU memerintahkan injeksi nya itu nyemprotnya itu mungkin kebanyakan bensinnya atau mungkin justru kebanyakan udara yang masuk sehingga bensinnya kurang dalaman supply seperti itu nah, untuk yang kasus ini tadi kita sudah melakukan ini, scanner kita sudah scan ternyata di sana hasilnya yang keluar adalah AF sensornya kemudian nanti setelah di ini setelah kita lakukan penggantian ini kita akan tes jalan tapi tadi sebelum kita putuskan ini rusak kita lakukan simulasi dulu Pak Topik oh, ada simulasi nya? ada simulasi nya untuk teman-teman yang memiliki oksigen sensor atau AF sensor ini kita bisa lakukan simulasi apabila dia sudah di scan Pak Topik ya, sudah di scan scan itu kan di hapus datanya ya trouble nya hilang hapus datanya kemudian kita lakukan perjalanan oke untuk mobil manual ini ini mobilnya manual itu kita bisa menggunakan gigi 5 kemudian dia kecepatan di atas 64 km per jam dengan RPM nya di antara 1300 sampai dengan 3000 RPM nah dengan kecepatan konstan tersebut biasanya didapat kecepatan dengan 64 km ke atas itu RPM nya di 2000 sampai dengan 2500 selama 20 detik oh 20 detik nah 20 detik jadi sebanyak itu juga 20 detik nanti kita turunkan lagi kecepatan di bawah 64 km per jam kemudian RPM nya di bawah 1300 kemudian kita lakukan perjalanan lagi di atas RPM 1300 sampai dengan 3000 di kecepatan yang di atas 64 km per jam 64 selama 20 detik kemudian nanti ini apa yang namanya kita berhenti lagi itu kita lakukan sebanyak 7 kali 7 kali 7 kali alah hasil tadi kita scan ulang dia muncul lagi untuk AI sensor berarti ini sudah tidak mengirimkan signal dengan baik ke AI jam akhirnya kita ganti nah nanti setelah penggantian kita akan lakukan tes jalan lagi melakukan simulasi yang sama apabila dia tidak muncul maka trombol ini sudah clear seperti itu Pak Tepeng nah efeknya apa sih efeknya tadi dia pinggang jadi mesinnya itu getar parah gerak 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 apa mas perbedaan antara getar yang diakibatkan dari yang lain ya ketika koil ya Pak Tepeng misalnya anggapnya koil dia kan memiliki untuk setiap silinder memiliki satu koil betul ketika koil ini kita cabutin satu-satu apabila dia mendapatkan atau berada di posisi koil yang rusak maka getaran tidak akan bertambah parah oh iya karena koilnya memang sudah mati tapi kalau dia koilnya bagus dia akan bertambah parah nah berbeda dengan koil tadi kalau untuk ini meskipun kita cabutin koilnya satu-satu tetap tetap tidak akan ini tetap tidak akan ada ini ya getarannya tetap akan bertambah parah karena koilnya benar semua iya benar tapi dia tetap getarannya akan stuck disitu seperti itu karena memang ininya dia melaporkannya tidak bagus itulah gunanya kalau di scan dulu ya mas ya itulah gunanya di scan dulu kemudian kita pastikan scan ini kan kita hanya dibantu ya iya benar dibantu hanya dibantu item apa yang mengalami kerusakan sementara item yang mengalami kerusakan itu ada possible cost nya ada runtutan-runtutan perbaikannya nah disana kita bisa enggak harus enggak bukan berarti gini pak ketika sensor ini sudah nyala bukan berarti ini yang rusak bisa jadi komponen yang lain ini mungkin hanya impact nya saja impact dari pembakaran yang tidak bagus mungkin bisa jadi injektor nya yang kotor atau mungkin bensin nya yang tercampur air kan banyak sehingga impact nya yang rusak ini tapi tadi kita sudah pastikan injektor nya bagus semprotannya kemudian bahan bakar yang di dalam tanki juga bagus tidak ada masalah maka kita kerucutkan masalahnya ke sini dengan cara simulasi saya bertanya nih ya untuk proses menemukan permasalahan itu adalah ini sensor ini kan tadi mas menyebutkan bahwa ada runtunan betul yang harus dicari tahu dulu ya betul nah ini berapa lama untuk melakukan itu tergantung ini pak tergantung ini nya possible cost nya jika dia dari sebuah trouble ditemukan ada beberapa runtutan problem solving maka tergantung runtutannya itu karena bisa jadi gini pak satu contoh misalnya dia sensor tadi yang rusak atau mungkin sensor yang lain kayak app sensor misalnya app sensor itu kan ada di pedal ya tapi bukan berarti pedal nya rusak diantara app sensor ada turunan-turunan banyak yang mengakibatkan dia app sensor nya nya misalnya kayak ckp sensor nya udah mulai mau mati kemudian ada rps sensor kemudian ada sensor-sensor yang lain sehingga itu menjadikan kita bukan serta-merta oh misalnya yang rusak dari app sensor nya kita ganti app sensor nya enggak nanti kita ganti app sensor nya masalah tetap muncul maka kita merugikan customer jadi kita harus bener-bener akurat teliti untuk kasus mobil-mobil injeksi seperti ini karena memang tidak sedikit dari pemilik kendaraan bahwasanya oh saya habis ganti oksigen sensor ke mas kemarin tapi sekarang ganti lagi gitu itu sering terjadi seperti itu? iya sering terjadi jadi ini sebuah teka-teki yang memang orang harus memiliki hobi di dalamnya hahaha mas Ardi bisa dikasih bocoran nggak berapa lama sih menemukan dan memastikan bahwa inilah yang rusak untuk tadi kasus ini kita menemukannya sekitar 1,5 jam wow 1,5 jam cukup cepat cukup cepat tapi tidak hanya masalah di sini ya tidak hanya masalah di sini ya tidak hanya sekedar mengganti ya nah kita harus pastikan injektor nya bagus kemudian bensin yang kesapai juga bagus kemudian dari sisi pengapiannya juga nggak ada masalah sehingga gas buang tapi murni karena laporan ini yang tidak akurat jadi rutaknya sebuah sensor ini tidak diakibatkan karena sensor ini sudah mengalami bisa jadi dia karena bahan bakarannya jelek pembakarannya businya yang nggak bagus misalnya businya nggak bagus mengakibatkan pembakaran nggak sempurna pembakaran nggak sempurna mengakibatkan gas buang yang seharusnya pekat ya bener dan penggunaan bahan bakar yang nggak sesuai dengan standar juga bisa pengaruh pak mempercepat usia ini harus jadi berapa tahun mas? harus ya? rata-rata sih sekitaran di atas 5-6 tahun ya pak ya 5-6 tahun, kalau kilometer? kalau kilometer ya di atas 100 ribu pasti 100 ribu? tapi ketika dia menggunakan BBM yang nggak spek kemudian penggantian busi yang tidak standar pabrikan itu mengakibatkan pembakaran nggak sempurna gas buang menjadi lebih pekat yang terjadi meskipun ECU sudah berupaya untuk menjadikan bahan bakar itu sampurannya menjadi optimal tapi kalau yang dipakar nggak bagus dan yang dipakar nggak bagus atau kompresinya juga jelek tetap aja nanti gas buangnya juga jelek yang terjadi oksigen sensor cepat ganti AF sensor cepat ganti wow mas apa tips buat kawan-kawan untuk kalau kendala seperti ini terjadi di jalan? kalau untuk oksigen sensor tentu dia akan atau AF sensor ya tentu dia akan mengakibatkan ini apa namanya dia punya mesin menjadi pincang untuk mobil-mobil injeksi tentunya ada beberapa kunci-kunci supaya dia tidak misalnya kita nggak panik kemudian nggak harus seketika itu juga dibilang mobil harus diderek dan sebagainya nah kalau untuk yang tipe-tipe kayak gini kita pernah dulu pak ngecek video pertama dari kita oh iya bener ngecek ini DTC iya trouble apa sih yang dia muncul kemudian video berikutnya kita iris data nah itu juga manual ya tanpa scan ya tanpa scan itu cukup membantu ketika mobil trouble di jalan kemudian setelah itu kita lakukan kita dapati DTC maka minimal kita oh bisa tahu penyebabnya dan untuk solusi jangka pendeknya apa sehingga kita bisa bawa ke bengkel berarti untuk mengganti ini langsung itu adalah bisa jadi solusi jangka pendek ya? kalau tidak diurutkan dengan yang lain mas? iya betul sekali pak wah berarti betul bisa jadi malah nanti abis ganti ini nanti ganti lagi ganti lagi tanpa diketahui sumber penggantiannya itu apa eh sumber masalahnya itu apa berarti butuh mekanik yang berpengalaman dong? iya pengalaman iya tapi teliti lebih wow jadi kalau saya sih lebih kepada yang teliti ya telitian ya iya jadi mungkin mekanik yang berpengalaman tapi kalau dia teliti pengerjanya maka solusi bisa didapat wah mantap nih mas Hardy nih terima kasih mas Hardy ilmunya berikan manfaat buat kita semua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah